Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyetujui vaksin Corona Sinovac untuk penggunaan darurat pada selasa 1 Juli 2021. Kepala WHO Tedros Andenom Ghebreyesus menyebut vaksin Sinovac disetujui karena telah terbukti aman, efektif, dan terjamin kualitasnya. Vaksin Corona Vox dari perusahaan Sinovac menjadi vaksin kedua Cina yang mendapatkan izin dari WHO. Dikutip dari Channel News Asia, Badan Kesehatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menandatangani izin vaksin dua dosis Corona Vox. WHO mengatakan daftar penggunaan darurat atau Emergency Use Listing atau IUL ini memberi negara, penyandang dana, lembaga, pengadaan, dan juga masyarakat jaminan bahwa vaksin telah memenuhi standar internasional. Kepala WHO Tedros Andenom Ghebreyesus menyebut vaksin Sinovac juga memiliki persyaratan penyimpanan yang mudah, sehingga cocok untuk pengaturan sumber daya rendah. WHO merekomendasikan vaksin Sinovac untuk digunakan pada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Vaksin Sinovac diketahui memiliki tingkat keefektifan 51% berdasarkan hasil uji klinis. Sebagai informasi, selain vaksin Sinovac dan Sinovac, WHO telah memberikan status IUL untuk vaksin yang dibuat oleh Pfizer-BioNTech, Moderna, kemudian vaksin produksi Johnson & Johnson dan AstraZeneca yang diproduksi di India, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Daftar WHO itu membuka jalan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menyetujui dan mengimpor vaksin, sehingga vaksin dapat didistribusikan dengan cepat terutama ke negara-negara yang tidak memiliki regulator standar internasional sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!